Saya ajak saudara nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan kerinduan saudara, komitmen saudara kepada Tuhan. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Yes Lord, Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Yes Lord, dengan segnap hati, dengan segnap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Identitas domba yang berikut adalah domba ini sukanya merumput dan merumputnya teratur. Tidak serabutan, tidak suka selalu berpindah-pindah. Sebaliknya kambing itu sukanya pindah-pindah, pindah sana, pindah sini. Dia cenderung simpuk tidak menentu, itu kambing. Apa sih pesan Tuhan buat kita dari identitas domba ini? Yang kedua, ini yang Tuhan katakan buat setiap kita. Renungkan firman Tuhan secara teratur. Seperti domba, dia merumput secara teratur. Itu makanan dia untuk kehidupan dia, kesehatan dia, untuk pertumbuhan dia. Sedara, ini juga yang harus kita lakukan. Kita harus makan firman dan memamah biak firman. Masmur 1, ayat 1-3 berkata, Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah apa? Kesukaannya ialah taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan taurat Tuhan atau firman Tuhan itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang berbuah pada musimnya. Haleluya. Ya, daunnya tetap hijau. Puji Tuhan. Ini yang saya suka nih. Saya yakin Anda juga suka. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya yakin, sedara, setiap kita mau berhasil. Dan saya tahu Tuhan mendesain kita untuk berhasil dalam hidup ini. Ya, katakan amin. Nah, sedara, aku yang kekasih. Tuhan mau ini yang kita lakukan, sedara-sedara. Yaitu belajar mengenal Kristus. Sang firman yang hidup itu. Melalui ginosko firman. Apa itu ginosko? Ginosko, sedara, dari kata tahu atau mengenal. Dalam Alkitab, kata tahu atau mengenal ini bukanlah sekedar pengetahuan. Ya, tapi juga pengalaman. Tapi yang lebih penting lagi, sedara, kata tahu ini, sedara, ku adalah pawayuan. Lebih dari itu lagi, tahu ini artinya apa? Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, sebagai akibat kita bersekutu intim dengan Tuhan, kita dapat pengetahuan. Ya, kita dapat pengalaman-pengalaman rohani. Dan kita dapat pawayuan. Nah, jadi ini yang Tuhan mau, sedara. Sebagai domba, ini gaya hidup domba Kristus adalah, sedara, makan sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Dan memamabiak firman. Bukan hanya membaca Alkitab, bukan. Tapi Tuhan mau kita jadi apa? Pembelajar. Nah, kalau pembelajar, sedara, itu gak sekedar baca. Pembelajar berarti dia meneliti. Ya, pembelajar itu berarti dia mau memahami, mengerti. Dan pembelajar itu berarti, sedara, ku dia juga catat. Nah, ini hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan. Supaya terjadi true metanoia dalam hidup kita. Kita dapat menjalani gaya hidup domba Kristus. Haleluya. Nah, sedara-sedara, kita melakukan ginosko firman. Yaitu kita ginosko firman itu. Nah, kata firman, sedara, dalam bahasa Yunaninya ada tiga kata yang berbeda. Ada kata grafai. Ya, muncul di sini, sedara. Timotis dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata tulisan di sini, sedara, adalah grafai. Ya, jadi firman yang dalam bentuk tulisan grafai. Kemudian, sedara juga bisa ketemu, sedara, kata firman yang lain adalah logos. Logos adalah, sedara, bagi saya logos lebih dari sekedar perkataan. Ya, apalagi logos itu hanya sekedar dianggap ilmu. Tetapi, sedara, logos di sini berbicara mengenai firman Allah yang hidup. Yone 1 dikatakan, pada mulanya adalah logos dan logos itu adalah Allah. Ya, jadi, sedara, saya percaya ini firman Allah yang hidup. Dan, kemudian, sedara, kata firman yang ketiga adalah raima. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, akan perkataan Kristus. Nah, ini, sedara, kata firman di sini adalah raima yang digunakan dalam bahasa Yunani. Jadi, sedara-sedara, Tuhan mau kita ginosko firman, berarti, sedara, kita ginosko dengan apa? Dengan yang tertulis. Berarti, kita baca Alkitab, sedara, yang tertulis. Ya, habis juga kita ginosko firman, berarti, sedara, kita mengalami perjumpaan dengan firman yang hidup. Pribadi, Yesus, sang kebenaran itu. Dan, dari logos itu kita dapatkan tuntunannya, nasihat, nasihatnya, haleluya, arahan-arahannya, sedara, kuya. Kita dapatkan mindset-mindsetnya, karena apa? Kita dapat raima. Ya, kita dapat raima atau reima pada waktu kita bersekutu dengan logos, sang firman hidup itu. Puji Tuhan. Nah, itulah sebabnya, sedara, maka kita perlu lakukan ini dengan proses meditasi atau merenungkan firman Tuhan. Ya, sedara, pasti ingat, karena saya sering berulang-ulang katakan ini, merenungkan firman Tuhan berarti melibatkan atau melakukan tiga hal. Ya, ada banyak sekali sebetulnya proses dalam merenungkan firman, namun kesimpulannya ada tiga. Ya, itu yang pertama, merenungkan firman berarti sedara memikirkan sedara firman itu berulang-ulang dan mendalam. Itu ya. Yang kedua, membayangkan firman. Jadi, sambil kita baca, sambil kita pikirkan firman, kita bayangkan. Kita dapat mengimajinasi firman. Kita dapat melihat firman itu sedara hidup. Ya, kita bisa melihat itu. Dan yang ketiga, firman itu diperkatakan. Kata merenungkan juga berarti sedara komat kamit. Ya, ini komat kamit. Atau memamah biak. Nah, kata memamah biak ini kan sedara yang dilakukan adalah domba, sedara. Dia merumput, ya, dia kunyah dulu di mulutnya sebentar, dia masukkan ke dalam, ya, gak sampai ke dalam sekali. Lalu dia keluarkan lagi, dia kunyah lagi, sedara, dia masukkan lagi sebentar ke dalam. Ya, lalu dia keluarkan lagi, dia kunyah lagi. Ini memamah biak. Nah, proses merenungkan firman Tuhan harusnya seperti itu sedara. Sampai kita tuh ya, ngerti banget. Ngerti betul. Apa sih yang Tuhan sedang bicara buat kita? Ya, sampai dapat remah. Nah, kalau sudah dapat remah, ada iman. Nah, kita punya kekuatan untuk melakukan. Jemaat terkasih, di penghujung tahun ini dan sementara lagi kita akan memasuki 2021. Yuk, bangun keintiman lebih lagi sama Tuhan. Sesibuk apapun Anda, apapun pergumulan, kesukaran, kesulitan hidupmu, jangan pernah lupakan keintiman dengan Tuhan melalui Ginosko Firman setiap hari. Lebih haus lagi, lebih lindu lagi, lebih lapar lagi untuk jumpa sama Tuhan melalui Ginosko Firman setiap hari. Yuk, bersama-sama. Yuk, bersama-sama.